Intro Sebelum lanjut ke videonya Mohon dibantu link Dan subscribe dulu Yang nendang bola Dinyatakan bersalah, melakukan pengelanggaran Tapi hasil tendakannya Dianggap sah gitu, jadi kalau dia Menendang bola di goal, goalnya dia dianggap sah Tapi yang menendang bola Kena kartu merah Hal seperti ini kan jadi sangat ruwet Kemudian ada mahkamah, konstitusi Mahkamah seharusnya kan Tidak membuat undang-undang Tapi ini juga malah membuat undang-undang Artinya menurunkan batas usia Seorang cawapres Atau capres, menurunkan Atau bahkan menaikkan Harusnya mahkamah kan mengadili pertentangan Mana yang benar, mana yang salah Apalagi mahkamah konstitusi itu Dia lebih kepada mereview Meelaborasi Dia mencubik mengadakan evaluasi lagi Terhadap yang melanggar undang-undang dasar Tapi ini kan Hal-hal yang merupakan undang-undang biasa pun Itu sudah luput Tidak mereka lupa Bahwa itu seharusnya bukan domain mereka Ketika dibicarakan Soal umur dan sebagainya Harusnya itu kan kepada pembuat undang-undang Yaitu DPR dengan pemerintah Jadi bukan langsung ke situ Tapi saya katakan tadi bahwa Kudaya pragmatismenya itu Luar biasa sekarang Orang ingin instan Ingin cepat Ya kan? Harus cepat buru-buru semua Jadi pekerjaan buru-buru ya kita tahu lah hasilnya bagaimana Jadi Institusi ini pun Menjadi masalah Jadi sorotan yang tajam Karena Banyak yang kaget juga Kadang diputuskan di luar daripada harapan Dan memang Pendekatan sifat formalistik itu pun Yang kadang-kadang itu sebenarnya termasuk Suatu instrumen yang dibuat Jaman orde baru Yang penting sesuatu resmi Normal Kita sudah coba menghilangkan itu Kita sudah coba menghilangkan itu Tapi tiba-tiba sekarang muncul lagi Jadi kita gak boleh begitulah Iya Jadi Ya saya pikir Kompleksitas itu yang Hari ini kita rasakan Manfaatnya dan kerugiannya Iya Jadi saya sendiri melihat bahwa Demokrasi di Indonesia itu mirip dengan di Kamboja Di Kamboja itu pemilihan umum selalu ada Di Apa Dicek oleh Lembaga-lembaga Internasional Memang semua berjalan fair Kalau hanya dilihat dari Pemilihan umumnya itu sendiri Iya Tapi proses politik sebelumnya Bagaimana pemerintah menyingkirkan oposisi Dan lain sebagainya Politik uang Itu Hasilnya adalah Perdana Menteri Hunsen Bisa menjadi Perdana Menteri Sampai puluhan tahun Iya Dan Agustus lalu Dia mengundurkan diri Lalu jabatan itu Diserahkan ke anaknya Iya Wah ini Ini kan jadi ruwet Bagaimana konstitusi Bisa diperalat Demikian Demikian rupa Untuk kepentingan Satu keluarga Ini di Di Kamboja Sudah jelas sangat Terang-menerang Indonesia Saya lihat Ada kemiripan Iya Jadi memang Orang juga belajar Dari Pengalaman bangsa lain Iya Tapi sisi yang lain Tentu Dia tetap harus menjaga Keperibadian bangsa itu sendiri Nah persoalannya kemudian Adalah Saya bilang tadi Ideologi pragmatisme ini Kan sebenarnya universal Orang ingin cepat Ingin cepat selesai Nggak mau bertilih-tilih Tapi menafikan Meremehkan nilai-nilai Yang sudah dipegang teguh Nah persoalannya sekarang Kita pun berharap Sebenarnya Pemimpin-pemimpin kita ini Sudahlah berhenti Untuk bertikai Yang bertilih-tilih Kita kan sebenarnya Agak malu juga Memamerkan Dalam tena petik Saya tidak bilang kebodohan Tapi Kalau dibilang Kita tidak memamerkan Kebodohan Tapi ada unsurnya disana Masa urusan Pemilihan ini bertilih-tilih Begitu lama Kita selesai-selesai Sepertinya kita Nggak ada agenda lain Padahal ini kan Lebih cepat kita selesaikan Ya lebih cepat kita Membangun Masuk lagi Kepada era yang baru Tetapi Ya itulah tadi Saya bilang juga Ada satu Kritik juga Terhadap kaum intelektual kita Bahwa mereka-mereka Yang pintar Yang baik Mengapa memilih diam Itu nggak boleh memilih diam Kalau nggak rusak negara Dia mesti bicara Jadi jangan Dalam bahasa yang sederhana Cari selamat Jadi sekarang kan SDM pun Dipelesetin Sudahlah Selamatkan diri masing-masing Selamatkan diri masing-masing Ini akibatnya orang Tidak mau bersuara Ya diam aja Nggak boleh Masing-masing itu Orang punya tanggung jawab sosial Terhadap Profesinya Jadi dia sebagai Seorang intelektual Ya bicara lah Apa adanya Tentu dengan argumentasi Dia sebagai penegak hukum Kerjakanlah dia penegak hukum Sekarang udah terbalik-balik Jadi orang itu Udah tidak dalam profesinya Profesi orang lain pun Dia take over Ya kan Jadi Juga istilah saya itu Banyak orang yang tidak gatal Dia garuk Akibatnya luka Karena nggak perlu Kalau itu bukan U punya domain U punya ranah U punya bidang Ya U menahan dirilah Untuk mendengar Tidak perlu Dia harus selalu kasih komentar Jadi segi komunikasi Yang menjadi ricuh ini Adalah orang-orang Yang tidak kompeten Dia berbicara Dan efeknya Membodohkan Masyarakat itu sendiri Tapi masyarakat tidak bodoh Masyarakat kita malah Cerdas Pintar Dia tahu kok You munafik kok Berapa bulan yang lalu You ngomong begini Sekarang dia coba koreksi Nggak bisa Karena dengan teknologi Yang canggih sekarang Itu kan diungkir kembali Rekaman pada 2-3 bulan 5 bulan yang lalu Diungkirkan kembali Kemudian diadu Apa yang Anda ngomong sekarang Dengan yang lalu Mudah-mudahan Orang ini pun juga menyadari Bahwa dia tidak bisa Menyetip Menghapus Itu semua Dalam waktu sekejap Iya dan Sekarang ini juga Akhirnya saya melihat Misalnya lembaga-lembaga Pendidikan tinggi Yang dulu Sangat dihormati Oleh masyarakat Sebagai pusat Atau sumber Informasi Yang bisa dipercaya Atau sumber Pemikiran Yang sangat penting Untuk membangun negara Berangkat dianggap lagi Karena terlalu banyak Akademisi yang ikut bermain Iya Secara terbuka Dan tanpa malu-malu Iya Ikut memanipulasi Opini publik Bahkan Sangat menyedihkan Apalagi saya Dengar juga Beberapa waktu yang lalu Ada profesor dari Universitas Negeri 11 Maret Yang memiliki Track record Sangat hebat Nggak cuma tingkat nasional Tapi internasional Dipecat Karena Saya gak tahu Urusan administrasi Kalau politik Kok kelihatannya juga Enggak Dipecat oleh menteri Iya kan Yang umurnya juga Baru 30 sekian tahun Ini kan Jadi semacam Jungkir balik Jadi dunia politik Dunia intelektual Ini Jadi serba Kacau Dan saya terus terang Khawatir nih Suatu saat nih Masyarakat yang sudah Pinter itu Kehabisan kesabaran Akibatnya kita sudah Beberapa kali Mengalami Apa ya Pemberontakan sosial Dalam tanpa kutip Sangat besar Di tahun 98 Tahun 74 Tahun 66 Dan lain sebagainya Apakah Anda gak memiliki Kekhawatiran seperti itu Ya ada Justru sebenarnya Yang tidak boleh dibiarkan Adalah terjadinya Konflik horizontal Jadi kelompok-kelompok Masyarakat Sesama masyarakat Kalau konflik itu Bersifat vertikal Mudah diredam Karena itu hanya Kemahuan Politik Political will Dari elit Tapi kalau masyarakat Ini sekarang sudah Terbawa arus juga Di antara mereka Mereka saling Gontok-gontokan Bahkan bunuh-bunuhan Wah ini Tidak terkenali Padahal negara Harus mengendalikan itu semua Jadi sebenarnya Kritik itu Memang harus ada Tapi tetap Dalam kendali negara Jadi orang boleh Berbicara Protes Skala macam Tapi urusan Yang mengambil keputusan Itu ada Pada parlemen Ada pada DPR Ada pada pemerintah Jadi kita boleh Protes macam-macam Tapi keputusannya itu Kasihlah Lembaga itu juga Untuk ikut Menentukan Memutuskan Ini problemnya Sekarang kan banyak Jadi parlemen jalanan Jadi Kalau islah Jerman itu Apu Opposition Di luar parlemen Jadi dia itu Protes di luar Tapi Karena mereka punya Etika politik yang tinggi Tetap itu disalurkan Kepada Parlemen Jadi kita Justru berharap DPR kita Kedepan Yang mungkin sekarang Juga ada Sudah juga baik Itu melakukan Peran yang dia Tidak boleh membiarkan Kalau itu ada Suatu konflik Di dalam masyarakat Di dalam mengambil Posisi-posisi Yang strategis Maka mereka Tidak boleh diam Mereka harus bicara Dan masyarakat itu Harus ditampung Untuk didengarkan Pendapatnya itu Memang kan ada Satu aturan Di situ untuk mendengar Yang namanya Public hearing Mendengar pendapat Itu harus diperbanyak Jadi dengan Disalurkan Dikanalisasi Dengar pendapat Jadi orang tidak Bicara di pinggir jalan Nah sekarang ini pun juga kita Tidak boleh juga Berburuk sangka Kalau ada orang Berbeda pendapat Sama kita Jangan kita berangus Jangan kita tekan dia Kita intimidasi dia Justru kita buka Peluang Apa yang menjadi Pemikiran Kenapa Merupakan kerisauan anda Nah anda boleh Menyampatkan kerisauan Tapi keputusannya Tidak pada anda Ada pada lembaga Yang sudah ditentukan Oleh negara Jadi Jadi saya pikir Fungsi-fungsi Walaupun kita tidak Mengandung 100% prinsip Trias politika Dari Montesquieu Yang membagi Kekuasaan eksekutif Legislatif dan judikatif Tetapi Itu memang Harus kita hormati Amin Terima kasih telah menonton